Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, meminta BPJS Kesehatan memaksimalkan pelayanannya. Hal itu penting dilakukan, mengingat hingga saat ini sebaran fasilitas kesehatan di tanah air masih sangat timpang. Perlu kebijakan penyesuaian, perlu ada policy adjustment, karena itulah pentingnya kita melakukan namanya... Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhajir Effendi, menilai kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan memang sudah cukup baik. Di mana hingga Oktober 2022, jumlah kepesertaan telah mencapai 246,6 juta jiwa atau sekitar 89,3 persen dari total jumlah penduduk tanah air. Dalam sambutannya pada pertemuan nasional fasilitas kesehatan tahun 2022 di Jakarta, pada Rabu 19 Oktober 2022, Menko Muhajir mendorong agar keberhasilan pada jumlah kepesertaan tersebut juga harus diiringi dengan mutu pelayanan terbaik dan maksimal. Muhajir menyebut sebaran pelayanan kesehatan saat ini masih sangat timpang, sehingga banyak masyarakat di wilayah pinggiran maupun pedesan tidak mampu mendatangi fasilitas kesehatan ketika sakit dan membutuhkan pengobatan. Di samping kita mendorong agar mereka rame-rame menjadi anggota BPI, yang menjadi peserta BPJS termasuk yang BPI, dan kemudian juga menjaga loyalitas kesetiaan mereka-mereka yang bayar, yang mengiur, itu sebetulnya juga harus dipastikan bahwa memang pelayanan kesehatan itu dijangkau oleh siapa saja tanpa diskriminasi. Dalam kesempatan tersebut, Muhajir juga meminta BPJS Kesehatan dapat mengintensifkan edukasi terhadap manfaat kepesertaan, utamanya di daerah-daerah. Dengan demikian, layanan dan fasilitas tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang saja. Terima kasih telah menonton!